Saat hasil menjadi sebuah bukti nyata yang diperhitungkan, maka dalam hitungan cepat akan semakin banyak orang yang terpikat. Halo bose, ketemu lagi di channel Cerita Tani. Kali ini kita sedang dalam acara Farm Field Day Cabai Kriting Igotavi di Kecamatan Tempel, Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Kita akan berbincang langsung dengan pengelola lelang cabai di lokasi ini. Pak Sagiman, selaku pengelola lelang, punya cerita sendiri tentang cabai Igotavi di pasaran. Seperti apa cerita selengkapnya? Pak, mungkin kenalan dulu Pak, lebih asik. Oh iya, iya, iya. Mengelola Pak? Di titik kumpul bukannya kok pedagang enggak, tapi merangkul petani supaya hasil petani itu benar-benar meningkat. Pak kalau boleh tahu Pak, Bapak berpengalaman sebagai titik kumpul petani itu udah berapa tahun Pak? Hampir empat tahun. Sudah empat tahun ini. Selama empat tahun ini berarti Bapak itu buka setiap musim atau sepanjang tahun? Sepanjang tahun. Bahkan liburnya hanya satu hari-hari besar. Enggak pernah libur. Kasian petani ya. Kasian petani juga. Masalahnya kan panen cabai itu istilahnya tidak bisa disemayani. Waktu panen harus dipanen. Kasian kalau enggak ada yang menerima. Oke Pak, kalau janggawan Bapak, titik kumpul itu mencakup kecematan mana saja Pak? Ya khususnya kalau di STA tempel itu ya satu kapanewon tempel. Sat tempel berarti? Kalau kan satu kabupaten ada 14 titik kumpul. Saya khususnya di STA tempel. STA tempel. Nah sebelum ke produk ya Pak ya, saya ingin tahu. Sebenarnya sistemnya itu atau alur distribusi panenan itu kan dari titik kumpul tuh. Itu kemana sih Pak sebetulnya? Dan kirimannya itu kemana? Ya sebetulnya kalau ke titik kumpul itu hanya menampung saja. Terus yang berhak ngirim ke Jakarta, ke Sumatera, kemana itu kan haknya pedagang. Yang menang lelangnya itu. Jadi titik kumpul tidak berhak ngirim dagangan. Oh jadi modelnya itu kan di titik kumpul panenan. Ya. Nanti pedagang datang beli dengan harga terbaik ya Pak ya? Ya harga tertinggi. Tertinggi. Ya. Sebenarnya yang paling banyak Pak antara cabai itu yang paling banyak cabai apa Pak dikumpul di Bapak? Di titik kumpul itu yang paling banyak itu cabai rawit sama keriting. Cabai sama keriting. Iya. Apalagi petani titik kumpul tempel. Ini usahnya keriting yang termasuk Envy. Oke. Tahan virus ya? Tahan virus ya. Sekarang yang diburu-buru itu yang sejenis Igotavi. Oh ini Pak? Iya. Gimana Pak menurut Bapak tentang Igotavi ini Pak? Ya memang Igotavi itu secara ringkasnya saja. Secara ringkasnya itu memang istimewa. Itu berani ditanam atau di budaya kan baik di musim kemarau maupun musim hujan. Itu cukup baik. Pilihan petani ditempel sangat puas dengan Igotavi. Oke. Iya. Saya ingin tahu Pak, sepengalaman Bapak mengirim hasil panenan ya Pak. Ya. Untuk Igotavi ini dari ketahanan daya simpan atau daya angkut dan minat pasar di pasar yang Bapak kelola itu gimana Pak? Semua sangat-sangat baik. Baik kualitas maupun pasaran, semua baik. Kayak sementara ini hasil cabai dari daerah Sleman itu benar-benar cukup baik. Karena saya tahu kalau anak saya, anak saya itu supri ekpedisi. Kirim Jakarta, Sumatera itu biasa. Itu kata anak saya itu benar-benar kualitas paling bagus itu cabai Sleman. Oh gitu. Baik keriting maupun rawit. Baik keriting maupun rawit ya Pak. Nah, kalau boleh tahu Pak, alasan kenapa Igotavi kok dibilang baik gitu loh Pak. Padahal ini cabai baru loh Pak. Biasanya kalau baru itu ya mesti banyak penolakan dulu. Kalau udah kenal baru diterima. Biasanya gitu. Oh iya. Kalau Igot itu alasannya kenapa Pak? Kan di titik kumpul itu sudah tahu macam-macam jenis cabai. Nah ternyata setelah ketemu sama Igotavi, ini dari pihak petani sampai pedagang itu semuanya menganggap bagus. Kualitasnya tahan lama gitu. Dan juga banyak yang lurus loh. Ngemasannya mudah sekali. Oke. Walaupun yang semua envy itu agak getas. Ya. Tapi kalau cabainya lurus, otomatis ngemasannya bisa rajin. Bisa rajin. Ya. Rapi. Bisa rapi. Pak, sepengalaman Bapak, apa namanya, di lahan Pak. Iya. Igotavi sama cabai lain, yang kalau dari hasil Pak, gimana Pak bedanya? Oh dari hasil sangat, ini berlipat. Oke. Daripada cabai-cabai lainnya. Dan yang sukanya ini, untuk istilahnya menyusul. Buah itu menyusul. Menyusul gimana Pak maksudnya Pak? Kalau yang becara tutwa hampir habis, itu sudah tumbuh lagi. Oh, terubus terus? Iya, terubus terus. Balapan berarti Pak? Iya. Walaupun sedikit ngalami istilahnya rontok daunnya. Iya. Tapi terus menyusul terubusnya. Oh, maksudnya buah kedua ya Pak? Iya. Buah kedua. Oke. Kalau cabai lain Pak, untuk di area Sleman, apakah sama ada buah kedua juga? Ya, ada yang ada, ada yang tidak. Oke. Iya. Tergantung kualitasnya. Tapi semua itu ya tergantung pengelola loh. Iya. Cukup enggak memberinya nutrisi terhadap tanaman cabai. Iya. 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 Oke Pak, ini terakhir Pak. Kalau boleh tahu Pak, daya tampung Bapak itu dalam satu kumpul, dalam sehari bisa menampung berapa banyak panenan Pak untuk keriting Pak khususnya? Nah, untuk keritingnya itu setiap sore, itu kalau masa musim panen yang agak banyak, itu bisa mencapai hampir satu ton. Satu ton per hari Pak? Iya. Oke. Kalau yang keriting, yang rawit, itu bisa dua ton, tiga ton. Oke. Iya. Sekarang soal harga Pak, kalau sekarang ini harga, itu untuk khususnya keriting, lagi gimana Pak di pasaran? Ya, sekarang agak menurun, masalah harga, setiap ada daerah yang panen raya, itu otomatis menurun. Dan kalau apalagi menjelang atau habis lebaran, itu juga mengalami menurun karena pengaruh ekpedisi. Oke. Iya, pengiriman. Berapa sekarang Pak kalau boleh tahu? Harganya? Iya, harganya. Harganya Igotavi itu mencapai Rp. 16.000. Rp. 16.000 per hari ini ya Pak ya? Iya, per hari ini. Tapi kemarin sebelum menjelang hari raya, itu sudah mencapai Rp. 23.000. Berarti sekarang ini turun lagi ya? Iya, turun lagi. Tapi mudah-mudahan besok setelah hari raya, merunjak lagi. Oh ya. Oke. Siap. Baik Pak, terima kasih banyak atas sharing-sharingnya Pak. Sama-sama. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.